Hai semuanya kembali lagi di kitchen mom's doing ikutin video ini sampai selesai ya karena saya mau bikin nasi goreng buat anak-anak bahannya ada nasi ini juga nasinya jangan terlalu lembek ya nanti jadinya enggak begitu enak terus ada jagung ada wortel ada daun bawang pertama kita potong dulu ya bawang marahnya setelah itu bawang bombay kita potong kecil-kecil aja kemudian sosisnya juga pertama kita tumis ya minyaknya agak banyak masukkan bawang merah dan bawang bombaynya ditunggu sampai harum kemudian dikasih daun bawang dikasih wortel sama jagungnya ini mau direbus dulu juga boleh kalau nggak direbus juga nggak apa-apa nanti kan juga matang habis itu kita sisihkan telurnya juga dimasukin selamat menikmati 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 campurin semuanya ya diaduk-aduk kemudian masukin sosisnya campurin juga pakai kecap asin gula kemudian yang terakhir nasinya diaduk sampai merata ini dia sudah matang nasi goreng ala-ala Hong Kong mantap deh ada sayurannya juga lebih berkisik rasanya juga mantap sekali pasti nih anak kita makannya juga lebih banyak tinggal kita sajikan ya selamat mencoba ya mam biar anak-anak kita juga makannya lebih banyak lebih sehat dan jangan lupa pencet subscribe-nya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati